Hai ketemu lagi bersama pipit otg kali ini kita akan mencoba untuk menginstall androbox yaitu box 86 dan box 64 di Android Nah tentunya untuk menginstall androbox ini box apa enam atau box 64 ini kita diharuskan untuk menginstall termux dan juga termux X11 Hai jadi silahkan sahabat install untuk termux X11 dan termux-nya terlebih dahulu Hai install aja untuk ini karena memori-nya hampir penuh Nah kita langsung aja untuk Hai buka termuxnya maaf kita buka termux kita lakukan Hai nah kemudian silakan sahabat buka untuk github di petok kripto androbox Hai nah kemudian disini kita langsung aja untuk meng-copy scriptnya Ayo kita copy kemudian kita pastikan disini ditermuk Hai kemudian kita Hai enter Hai nah kemudian disini kita bisa untuk memilih antara main repository atau termux package Ayo kita Hai terbisa pilih antara Ayo kita coba aja untuk main repository kita tetap oke Hai nah kemudian disini kita default saja Ayo kita oke Hai Hai kita langsung ketikan yes Hai oke kemudian kita akan ketikkan aja yes ya lagi itu yes yes lagi kita ketikkan yes aja yes 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 Terima kasih. Kemudian disini kita tap low untuk internal storage permission. Nah disini kita diminta untuk memilih antara WINE 8.0 dan 8.14 default. Kita coba saja untuk WINE 8.014 default. Kita ketikkan 2 kemudian kita tap enter. Tetapi untuk ADRENO lebih diutamakan 7XX. Terima kasih. Nah kemudian kita ketikkan saja UNDRAWBOX. Enter. Nah kemudian disini kita bisa untuk memilih. Kita bisa langsung bisa kita bisa update atau kita langsung pilih aja untuk launch WINE desktop. Kita ketikkan 1 menuju tab enter. Nah kemudian dia langsung menuju ke termuk X11 nya. Kita lihat disini. Nah ini dia kita sudah terinstall untuk UNDRAWBOX. box X86 box X86 box X64. Ini dia untuk 7XX nya. Ini adalah untuk start upload bud. kita bisa hilangkan. Kita bisa hilangkan. Kita lihat disini. Configure box XCOMPABILITY CPU LOCAL SWITCH. kita lihat untuk cubenet. Kita lihat juga untuk graphic test nya. untuk... web reviewer nam pod. Terima kasih. Terima kasih. Kita bisa switch ke 8,1. Mungkin demikian dari Pipit OTG. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Pipit OTG.